Kita serahkan kepada moderator-moderator dan usaha yang bernasuk ini. Oke, terima kasih MOT. Sebelumnya apakah suara-suara terdengar? Dengar, ginda. Dengar, ginda. Terima kasih semuanya. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap semua teman-teman di sini dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya. Oke, meski kita melakukan acara ini secara daring, saya harap teman-teman ini tidak mengurangi rasa semangat teman-teman, terkhusus untuk teman-teman 2020. Tidak hanya kegiatan ya, saya harap teman-teman juga tetap semangat dalam perkuliahan. Nah, bicara seharap perkuliahan nih. Sebagai seorang mahasiswa, teman-teman juga dituntut untuk bisa bersosialisasi dan bekerja sama dalam tim. Di mana hal ini mungkin akan lebih cepat nih teman-teman dapatkan ketika teman-teman bergabung dalam sebuah organisasi. Di Universitas Lampung sendiri, sebenarnya ada banyak organisasi. Baik dari tingkat jurusan, fakultas sampai tingkat universitas. Namun sebagai mahasiswa jurusan kimia, alangkah baiknya jika kita lebih mengenal organisasi yang ada di dalam jurusan kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kami menghadirkan seorang pemateri yang luar biasa sekali. Teman-teman, kita kira mungkin sudah penasaran ya sama pemateri kita. Untuk mempersingkat waktu, mungkin jadi langsung saja saya akan membacakan sifi pemateri kita. Nama, Muhammad Rezaal Palefi, tanggal lahir 22 Mei 1999. Alamat, Jalan Pulau Singkep, Perumpuri Indah, Blok C3, nomor 10 Sukabumi, Bandar Lampung. Status mahasiswa. Nomor HP jika ada ingin mencatat, 0831 7021 6367. Hobi, badminton dan gaming. Riwayat pendidikan. SD Negeri 2 Perumna Swaihalim. SMP Negeri 29 Bandar Lampung. SMA Kebangsaan Lampung Selatan. S1 Kimia FMIPA Universitas Lampung. Riwayat organisasi. Periode 2015 sampai 2016. Bendahara 2 OSIS SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Ketua Umum English Club SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Periode 2018. Anggota Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi atau KPO. Himaki FMIPA Unila. Intern HRD UKMU English Society. Periode 2019. Ketua Umum Himaki FMIPA Unila. Staff of SB UKMU English Society. Anggota Divisi Audi dan Internal Voluntir Biasiswa 10.000 Lampung. Periode 2018 sampai 2020. Dewan Pertimbangan Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia atau IKMKI. Moto Hidup. Hidup jangan hanya mengikuti alur, terkadang kita perlu molan arus untuk tahu siapa diri kita seutuhnya. Penghargaan Nasional dan Lokal pada tahun 2018. Second Place Winner of the Adult Division Scrabble Competition of Lampung English Festival 2018. Champion of the Varsity Level Scrabble Competition UMN English Party. First winner of Intermediate Category Scrabble Competition of EEC in Action 17 National English Competition 2018. Second Place Winner in Scrabble Contest Eddarmajaya English Competition 5 pada tahun 2017. Second winner of Scrabble Competition of EEC English Battle Lampung English Competition. Mahasiswa berprestasi dalam chemistry award Himaki. The High Score for Varsity of Scrabble Competition Love Competition 2017. First winner of Scrabble Master in All Culture English Competition 2017. Juara 3 Scrabble Technocrat English Competition University Technocrat Indonesia. Oke, itu tadi si video dari pemateri kita. Luar biasa ya. Dalam 2 tahun pencapaiannya sudah sangat luar biasa seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk penasaran sama pemateri kita. Jadi, langsung saja kita panggilkan Kiai Rejal dengan jargon. Himaki jaya kepada Kiai Rejal, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua teman-teman semua di sini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan selalu diberikan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kita juga perlu menjaga kesehatan kita supaya kita tetap bisa beraktifitas seperti biasanya. Oke, jadi pertama-tama kita tak lupa selalu menguncurkan syukur kehadirat Allah SWT. Yang mana teman-teman semua di sini bisa mengikuti acara ini. Kalau bukan tanpa adanya nikmat sehat. Sehingga kalian semua bisa berkumpul di sini. Kemudian selawat beriring salam. Tak lupa selalu kita sanjung agungkan kepada suri taulah dan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syukurnya. Di yaumul akhir kelak nanti. Amin. Oke, jadi di sini saya selaku pemateri dari Himaki. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar Himaki itu apa, kemudian sejarahnya bagaimana. Terus di dalam Himaki itu ada apa saja. Juga teman-teman semua bisa kebuka pikirannya tentang Himaki itu apa. Kita di sini semuanya sama-sama belajar kok. Enggak ada yang merasa dirinya lebih ataupun merasa dirinya pintar. Karena semuanya di sini kita sama-sama masih belajar. Oke, mungkin langsung bisa ditampil saja PPP-nya. Minta tolong. Kepada Panitia mungkin bisa langsung di-share. Bisa dilahirkan saja. Bisa dilahirkan saja. Tolong Panitia. Ya, Panitia di next slide saja. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf Kak, sepertinya ada gangguan sinyal. Oh iya, kita tunggu aja bentar ya. Iya, Pak. Oke, pertama. Mungkin slide-nya dimundurin. Satu, nah. Penitian coba slide sebelumnya. Ya. Jadi, mungkin untuk teman-teman semua dari angkatan 2020, saya hanya menampilkan, ya hanya seperti ini. Selebihnya saya akan menjelaskan dan saya memuparkan. Jadi, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mencatat, boleh mencatat secara pribadi. Karena kalau semuanya ditampilin di PPT penuh, jadi teman-teman percuma gitu. Saya ngomong, kalian tinggal di PPT gitu kan. Maksudnya, jadi biar kalian merhatiin aja apa yang saya kasih tahu atau yang saya paparkan tentang materinya. Baik, pertama, mungkin teman-teman semua di sini belum tahu gitu ya. Awal masuk menjadi mahasiswa kimia, di kimia itu ngapain aja, terus ada organisasi siapa aja, kemudian di kimia itu kita bagaimana kuliahnya. Mungkin teman-teman semua yang baru awal masuk, sekiranya berpikir seperti itu gitu. Kebanyakan orang, kebanyakan mahasiswa baru seperti itu. Dan di kimia itu ya, salah satunya yaitu adanya himaki. Kenapa himaki? Ya, himaki itu suatu himpunan, himpunan mahasiswa kimia yang bersifat secara nonstruktural. Jadi, dia ini tidak dibawahi ataupun tidak bergerak atas dasar suatu golongan. Jadi, himaki ini bergerak karena adanya jurusan kimia. Jadi, adanya jurusan kimia, kemudian adanya mahasiswa kimia, makanya adanya himaki. Nah, terlepas dari itu, setiap universitas mungkin ada himpunan-himpunan mahasiswa gitu kan. Dan himaki ini ya menjadi salah satu ciri dari mahasiswa kimia. Mungkin di matematika, atau fisika, biologi, mereka mempunyai himpunan masing-masing. Dan itu mungkin setiap universitas juga memiliki himpunan masing-masing. Yang menjadi ciri khas dari kimia ya, himaki. Itu diunilah. Mungkin di luar juga ada di jurusan kimia lain, di universitas lain, mempunyai himpunan mahasiswa juga. Cuma namanya memang mungkin bukan himaki, atau bisa mereka HMK ataupun himamiya. Nah, itu tergantung dari ciri masing-masing universitas maupun di lebih spesifiknya di jurusan kimia. Jadi, himaki ini ya kepanjangannya himpunan mahasiswa kimia. Secara akronimnya. Kemudian, kenapa sih bisa dinamainya himaki? Kenapa enggak yang lain, atau yang berbeda dari yang lain? Himaki juga sebenarnya ada yang sama penamaan himaki ini. Dan itu nanti kita bahas di sejarahnya, sejarah himaki. Baik, bisa dilanjutkan saja. Oke, di sini ada sejarah himaki. Nah, jurusan kimia ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1989. Tetapi, ketika saat itu, jurusan kimia ini namanya masih HMJA. Maaf, dia masih bergabung dengan pertanian, belum berdiri di FMIPA maksudnya. Nah, jadi, jurusan kimia tahun 1989 ada, dan himaki sudah ada di tahun 1990. Tetapi, dalam peresmiannya secara resmi, himaki ini baru diresmikan pada tahun 1995. Yaitu tepatnya pada 8 Mei 1995. Nah, itu kenapa peresmiannya baru 8 Mei 1995, dikarenakan jurusan kimia ini, dan fakultas MIPA ini baru ada di tahun sekitar tahun 1991 atau 1992. Jadi, maka kenapa himaki ini bisa diresmikannya tahun 1995. Tapi sebelum itu, himaki ini sebenarnya sudah ada di tahun 1990 dari angkatan pertama dan angkatan kedua yang membentuk himaki ini. Kemudian juga, himaki sejarahnya pertama sebelumnya namanya itu HMJ Kimia, Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia, dan belum himaki. Dan himaki ini baru di tahun 1995, sampai saat ini. Kemudian juga, logo himaki itu ada diresmikannya pada tahun 1995. Karena pada saat itu, penyusunan AD ART, kemudian GBHPKO, itu diresmikan semua pada tahun 1995. Yaitu tepatnya pada 8 Mei 1995. Nah, di dalam logo himaki tersendiri kan itu ada bagian-bagiannya. Mungkin Panitia bisa kembali satu slide dulu untuk memperlihatkan logonya. Nah, logo himaki yang dibuat, yang ada di depan layar gadget kalian di sini, itu yang mencetuskan adalah ketua IKA Kimia sekarang, yaitu Bapak Idienza Laksana. Nah, dan mereka yang merancang itu logo himaki bisa kenapa bentuknya K, kemudian ada Torong Pisah, kemudian ada Karep Sumbat, dan semuanya memiliki arti dan maknanya masing-masing. Nah, untuk mungkin saya jelaskan sedikit aja ya, dari makna dari logonya itu apa aja. warna putih itu menandakan bahwa kita itu mempunyai landasan gitu. Landasan himaki ini terbentuknya karena adanya landasan seperti landasan negara kita, UUD 1945, kemudian Pancasila, kemudian AD dan ART. Nah, warna biru ini menandakan bahwa seorang saintis gitu. Jadi, warna biru ini ilmu pengetahuan gitu, yang identik dengan ilmu pengetahuan warna birunya ini. Makanya kenapa PDH kita itu warnanya biru tua gitu, seperti itu. Mungkin itu sejarahnya juga seperti itu. Kemudian, warna merah pada Karep Sumbat itu menandakan kita ini mempunyai rambu-rambu. Rambu-rambu dalam melaksanakan program kerja gitu. Jadi, kita punya acuan gitu kan. dalam melaksanakan program kerja yang sudah kita susun di masing-masing periodenya. Terus kemudian, corong pisah itu sebagai penyaring, penyaring aspirasi, penyaring antara mahasiswa kimia, kemudian untuk jurusan. Jadi, impunan mahasiswa kimia ini sebagai wadah penyaring aspirasi. Karena kan kita menjalankan kuliah, terus kemudian Bapak Ibu dosen menjalankan tugasnya sebagai pengajar, itu kita punya aspirasi yang untuk menunjang pertulihan kita ke depannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian kalau karet sumbatnya, kan tadi warna merahnya, itu sebagai rambu-rambu. Nah, itu ada karet sumbat yang warna merah itu. Itu namanya karet sumbat. Nah, itu karet sumbat itu menandakan bahwa kita dalam menjalankan organisasi itu mempunyai penstabil. Maksudnya penstabil itu gimana? Maksudnya, kita menjalankan organisasi, jika tidak adanya penstabil, maka adanya kecenderungan dalam melakukan itu suatu hal itu kita berat sebelah ibaratnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada labu bundar. Ini yang bundar di bagian dekat karet sumbat. Nah, labu bundar itu ya isinya itu, maksudnya isi dari Himaki itu. Jadi, Himaki ini punya ada pengurusnya gitu. Nah, itu ditandakan dengan labu bundar. Jadi, pengurusnya itu terdiri dari pengurus inti, kemudian pengurus muda, dan kalian sebagai kader muda Himaki gitu. Kalian juga sudah termasuk, walaupun emang bukan sebagai pengurus aktif, tetapi kalian menjadi kader muda. Kader muda yang akan meneruskan estafet kepengurusan dari impunan mahasiswa kimia ini sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin di next saja. Ya, di next. Oke, ini mungkin tampilan dari ketua umum-ketua umum periode-periode dari tahun 90 dari awal pertama dididikannya Himaki sampai sekarang periode kepengurusan 2020. Jadi, sekarang sudah ada 20 ketua umum di masing-masing periodenya. Seperti itu. Jadi, mungkin kalian bisa lihat saja. Mungkin kalau kalian ada yang dikenal juga ya dilihat saja. Di next. Oke, jadi setiap organisasi itu pasti mempunyai struktur kepengurusan ya. jadi ini contoh dari struktur pengurusan himpunan mahasiswa kimia dari tahun ke tahun. Mungkin nggak ada perubahan sih. Belum ada perubahan. Jadi, dari dari periode-periode sebelumnya sampai saat ini ya masih sama seperti ini. Nah, jadi pertama di dalam suatu organisasi pasti mempunyai ketua. Dan di Himaki itu hanya ada satu ketua umum. Tidak ada wakil ataupun ketua-ketua lainnya gitu. Hanya adanya ketua umum kemudian di ketua masing-masing bidang dan biru. Jadi, ketua umum ini mempunyai itu bisa dilihat ada garis koordinasi sama garis yang garis lurus kemudian ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus itu menandakan bahwa itu garis koordinasi. Jadi, ketua umum ini dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan amanahnya, dia mempunyai koordinasi dengan Dewan Pembina, kemudian dosen pembina, Ika Kimia, Ika Himki, dan kemudian Ketua Jusun Kimia. Dan semuanya saling berkoordinasi. Jadi, ketika menjalankan suatu acara, menjalankan suatu prokja, itu ketua umum mempunyai wewenang untuk berkoordinasi dengan aspek-aspek yang ada. Jadi, ketua umum ini tidak dibawahi oleh siapapun. Jadi, emang Himaki ini berdiri secara non-struktural, hanya dalam pelaksanaannya, ketua umum juga pasti membutuhkan ketua jurusan kimia, karena dalam melaksanakan tugas dan program kerja membutuhkan persetujuan dari ketua jurusan kimia. karena Himaki ini bagian dari jurusan kimia, tapi bukan dibawahi. Jadi, ketua umum ini mempunyai seorang sekretaris umum dan juga bendara umum. Jadi, sekretaris umumnya tugasnya dia terkait dengan administrasi keorganisasian dan bendara umum terkait dengan keuangan di keorganisasian Himaki. Nah, ketua umum ini langsung membawahi tiga bidang, yaitu bidang KPO, SPIC, dan SOSMAS. Nah, KPO itu apa? Kardarisasi dan Pengembangan Organisasi. Kemudian SPIC itu Sains dan Penanggaraan Ilmu Kimia. Kemudian SOSMAS itu Sosial Masyarakat. Kemudian sekretaris umum langsung membawahi Biro Keseketariatan dan Biro Penerbitan. Kemudian bendara umum langsung membawahi Biro Usaha Mandiri. Jadi, Ketua Umum ini tanggung jawabnya ke semua bidang dan Biro, tetapi hanya membawahi bidang KPO, SPIC, dan SOSMAS saja. dan itu tugasnya ya ketika bidang mau menjalankan acara atau menjalankan PROCJA, itu mereka langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum. Beda dengan Biro Keseketariatan, Penerbitan, maupun Usaha Mandiri. Mereka dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan amanahnya, mereka harus berkoordinasi dulu dengan sekretaris umum seperti Biro Keseketariatan dan Penerbitan. Jadi, ketika sudah berkoordinasi dengan sekretaris umum, mereka baru, sekretaris umum baru menyampaikan ke Ketua Umum. Dan begitu pula dengan Biro Keseketariatan Mandiri. Mereka berkoordinasi dengan Bendara Umum, kemudian Bendara Umum menyampaikan ke Ketua Umum. jadi bedanya yaitu beda bidang sama Biro itu karena bidang KPO bidang tiga bidang ini langsung dibawahi oleh Ketua Umum, mereka langsung koordinasi dengan Ketua Umum dalam jalanan tugasnya. Berbeda dengan Biro Keseketariatan, Biro Penerbitan, dan Biro Usaha Mandiri. Terus dalam himpunan mahasiswa kimia itu ada bagian-bagian pengurus-pengurusnya. Jadi ada namanya pengurus inti ini masing-masing yang menjadi pimpinan itu pengurus inti dan yang sudah pernah menjadi pengurus muda itu langsung menjadi pengurus inti. Jadi masing-masing bidang dan Biro itu diketuai oleh Ketua Bidang dan Biro Ketua Bidang atau Biro dan Sekretaris Bidang atau Biro. Jadi masing-masing bidang Biro hanya diketuai oleh Ketua Bidang atau Biro dan Sekretaris Bidang atau Biro. Tidak ada bendahara bidang atau Biro. Dalam jalankan tugasnya Ketua Bidang atau Biro dan kelas bidang atau biro, mereka dibantu oleh anggotanya dan masing-masing anggota, jumlah anggota yang ada di bidang atau biro itu bervariasi tergantung dari kebutuhan masing-masing bidang ataupun biro-nya. Jadi tahapan-tahapan untuk masuk 5G itu kita itu pertama itu kita mahasiswa baru, kemudian menjadi kader muda Himaki, kemudian kita menjadi pengurus muda kalau kita masuk Himaki, kemudian nanti baru jadi pengurus inti. Dan masing-masing organisasi itu pasti mempunyai visi dan misinya masing-masing. Jadi mungkin dari visi-misi di seriode ini seperti apa, nanti bisa tanyakan langsung sama ketua umumnya, kalau kalian kepo tentang Himaki. Jadi teman-teman semua di sini harapannya tertarik dengan Himaki, karena Himaki ini orang pertama atau kalau kalian tamu itu, yang punya rumah itu yang menyambut kalian. Jadi teman-teman semua di sini yang menyambut kalian pertama. Jadi kenapa kalian nggak mau masuk Himaki? karena Himaki yang udah nyambut kalian dan udah mengayomi kalian, kalian kenapa nggak mau masuk itu? Mungkin bisa di next. Nah ini foto, contoh foto-foto dari periode-periode sebelumnya, dalam perasaan kami ataupun acara-acara lainnya. Jadi Himaki ini identik dengan kepengurusannya dengan jumlah yang besar. Jadi hampir semua mahasiswa kimia itu sudah pernah mengikuti Himaki. Jadi sebelum kalian ada, kami semua, kemudian kakak di atasnya itu hampir semuanya pernah masuk ke Himaki dan pernah menjalankan projek Himaki. Jadi walaupun mungkin kakak sebelumnya itu dia nggak mengikuti secara resminya sebagai anggota Himaki, tetapi hampir semua mahasiswa kimia ini tahu semua dengan Himaki. Dan tahu Himaki itu apa. Jadi mungkin dari penjelasan saya kurang lengkap, nanti bisa kalian tanya-tanya aja. Jadi harapannya ya teman-teman semua di sini bisa kebuka lah pikirannya tentang Himaki itu apa. Dan sejarah Himaki itu seperti apa. Kemudian tentang ya organisasi lah. Organisasi itu seperti apa gitu. Terhususnya ya Himaki gitu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa disambung dengan penjawab saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kiai. Nah, itu tadi materi dari Kiai Reza. Untuk teman-teman 2020 yang mungkin rasa penasarannya belum terjawab nih, bisa langsung ditanyakan. Karena yang saya dengar dari Kiai Ginda yang sering ketemu sama teman-teman 2020 di setiap minggunya, katanya teman-teman 2020 ini cukup kepo nih sama Himaki. Jadi ini ada kesempatan bagus untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung saja Boleh, langsung mengaktifkan mikrofonnya. Izin bertanya Ginda. Iya, silakan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fira Anissa Setiawan dari kelompok Besi Angkatan 2020. Saya izin bertanya, adakah ketentuan maksimal anggota di dalam suatu bidang atau biro? Terima kasih Ginda. Ya, terima kasih. Untuk Kiai Reza mungkin bisa dijawab ya. Oke. Jadi, untuk ketentuan maksimal anggota itu tergantung dari kebijakan pengurus intinya. Jadi, kalau di tahun saya, itu ada ketentuan maksimal jumlah anggota masing-masing bidang biru itu ada. Kenapa? Karena saya pengennya semua anggota Himaki ini merata di setiap masing-masing bidang atau biro. Karena niat kita ada masuk ke Maki ini untuk belajar. Jadi, mau ditaruh di bidang atau biro manapun, kalau niat kita yang mau belajar, kita pasti dapat semuanya. Tanpa harus kita masuk dalam bidang itu atau biro itu. Jadi, jangan ngerasa kalau misalkan ketika sudah di ketentuan maksimalnya misalnya 20 orang dalam suatu bidang, ketika kalian tidak masuk dalam 20 orang yang bidang kalian yang mau, ya, jangan kecewa. Jadi, tetap saja yang menjalankan organisasi. Karena sebenarnya niat kalian itu jangan karena bidang atau biro, tapi niat kalian untuk belajar supaya kalian dapat ilmu keorganisasian terutama. Oke, Fira. Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, terjawab Ginda. Terima kasih, Kiai. Ya, sama-sama. Oke, untuk teman-teman 2020, mohon maaf saya ulangi mekanisme tanya-jawabnya ya. Jadi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur Rai Senter terlebih dahulu. Jika sudah dipersilakan, baru mengaktifkan mikrofonnya. Oke, ini ada Dila Ahda. Silakan kepada Dila Ahda. Kenapa nama saya Dila Ahda dari kelompok oksigen dari angkatan 2020. Jadi, bertanya, Kiai, kenapa sih nama himpunan kimia yang dulunya HMJ diubah menjadi kimaki? Terima kasih, Kiai. Oke. Terima kasih, Kiai. Kenapa namanya dulunya HMJ kemudian dirubah menjadi himaki? Karena HMJ itu posisinya kimia, jurusan kimia ini, itu seperti yang saya bilang tadi, di awal adanya jurusan kimia, masih menumpang pada fakultas pertanian. Nah, kenapa dinamakannya HMJ biar tahu, gitu loh. Jadi, ini himpunan masih sejurusan kimia, gitu. Karena pada saat itu, ya, kimia itu bukan bagian dari pertanian, lah. Maksudnya, dalam fakultasnya agak beda, gitu loh. Jadi, kalau pertanian itu apa, terus kok ada kimianya, gitu kan. Jadi, kenapa namanya HMJ itu juga karena pada saat pembentukan awalnya itu, ya, biar lebih mencolok aja, lah, gitu. Mencolok biar lebih terlihat kalau ini jurusan kimia, gitu. Kan, hanya dilihat himpunan apa ini, himpunan mahasiswa kimia, atau himpunan yang lain, gitu kan. Yang lain kan, ini pertaniannya. Di pertanian itu, ada himpunan lain, gitu kan. Jadi, biar lebih, apa ya, lebih mencerminkan kalau ini jurusan kimia, gitu. Punya jurusan kimia, gitu. Jadi, pas ketika fakultas MIPA sudah terbentuk dan diresmikan, ya, barulah Himaki ini namanya diubah menjadi Himaki. Karena memang Himaki itu satu-satunya, gitu kan, dan juga mungkin dalam proses penamaannya perubahan HMJ ke Himaki itu mungkin ada beberapa pertimbangan dari masing-masing dari teman-teman kakak-kakak yang sekarangnya sudah menjadi alumni, itu biar beda, gitu, mungkin. Jadi, kenapa namanya HMJ terus berubah menjadi Himaki? karena kalau HMJ juga kepanjangan, gitu kan, himpunan mahasiswa jurusan kimia. Jadi, biar lebih singkat juga, jadi himpunan mahasiswa kimia. Karena memang sudah resmi, punya AD, ART. Mungkin dari HMJ kemarin, AD, ART-nya masih belum resmi, lah. Itu. Mungkin kalau kurang jelas nggak apa-apa ditanya lagi, aja. Ya, tadi siapa Dila? Apakah pertanyaan jawabannya sudah menjawab? Ya, Ginda. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ini sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya. Sebenarnya teman-teman 2020 benar-benar kepo ya sama Himaki. Teman-teman yang belum dipersilakan, tolong jangan menonaktifkan fiturnya terlebih dahulu supaya saya bisa memilih. Selanjutnya, ini ada tadi siapa ya? Arief Rahmadani. Silakan kepada Arief. Halo, Arief. Suara yang terdengar. Halo. Halo, Ginda. Iya. izin memperkenalkan diri nama Arief Rahmadani dari Kelompok Iodium Angkatan Kimia 2020. Izin bertanya, Kiai, tadi kan waktu penjelasan tentang apa namanya lambang Himaki itu Kiai menyebutkan yang namanya GBHPKO. Itu yang dimaksud dengan GBHPKO itu apa ya, Kiai? Biar kepanjangannya apa? Mohon dijelaskan, Kiai. Oke. Jadi, GBHPKO itu kepanjangan dari garis-garis besar haluan program kerja organisasi. Jadi, acuan kita untuk menjalankan program kerja itu dari GBHPKO. Jadi, tadi disebutkan bahwa lambangnya itu ada apa namanya penstabil ataupun GBHPKO ini menjadi apa dalam organisasi itu ya, sebagai acuan. Jadi, kita dalam menjalankan program kerja kemudian menjalankan tugas-tugas kita dalam Himaki ya kita acuannya ke GBHPKO. Jadi, setiap organisasi mungkin ada. Mungkin namanya saja yang berbeda. Tapi, intinya sama. jadi dalam menjalankan program kerja itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalankan supaya kita enggak apa ya, enggak melenceng dari jalur apa yang ingin kita capai. Makanya, kenapa itu disebut GBHPKO dari besar haluan program kerja organisasi. Seperti itu. Oke, Arief, apakah sudah menjawab? Baik, Ginda. Sudah, Ginda. Terima kasih. Ginda. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke penanyaan selanjutnya. Ini ada Risfanian Nisan Nur. Dipersilahkan. Bu namanya tidak terlihat semua ya. Perkenalkan nama saya Risfanian Nisan Mativa dari kelompok hidrogen angkatan 2020. Saya ingin bertanya. Jadi, syarat-syarat untuk menjadi ketua Himaki dan cara pemilihannya itu bagaimana, Kiai? Terima kasih. Siapa tadi? Risfa ya? Mau jadi ketua Himaki ya? Enggak, Kiai. Penasaran aja Kiai. Ya, gak apa-apa sih. Kalau mau jadi ketua Himaki juga gak apa-apa. Karena sampai saat ini belum ada ketuanya perempuan. Kenapa gak kita beda aja gitu kan? Jadi, kalau masalah mekanisme pemilihan kemudian syarat-syarat dari ketua Himaki itu sendiri ya itu sudah tersantum dalam ADART Himaki. Jadi, di ADART itu sudah lengkap lah sebenarnya. Jadi, kalau misalkan nanya syarat itu tergantung dari rapat anggota tahunan gitu. Jadi, kesepakatan ADART-nya gitu. Jadi, ADART itu suatu-suatu bisa berubah. Tapi, perubahan yang dilakukan yaitu semuanya demi kemajuan Himaki sendiri gitu kan. Jadi, kalau untuk syarat di AD itu mungkin ya salah satunya salah satu syarat itu IPK-nya harus tiga. Mungkin di organisasi selain berbeda gitu ya. Tapi di Himaki itu berubah-berubah. Di tahun saya itu IPK 2,75 kemudian di tahun selanjutnya malah IPK 3 itu beda-beda. Jadi, kalau syarat-syarat itu tergantung dari kesepakatan kita bersama lah. Mau syarat ketua umumnya seperti apa. kemudian kalau mekanisme pemilihannya seperti apa tergantung dari calonnya. Jadi, kalau misalkan ada calonnya lebih dari satu orang itu nanti diadakannya pemira atau pemilihan raya. Sama saja kayak pengutuhan suara lah. Nah, kemudian kalau hanya ada satu calon tunggal itu dia aklamasi. jadi ketika kan dalam mekanismenya itu ada pengumpulan berkas, kemudian berkasnya ini diverifikasi, lengkap atau enggaknya sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan, nah itu baru nanti ketahuan bakal ada berapa calon. Misalkan ada lima calon mengajukan untuk menjadi ketua umum Himaki. Kemudian pas pengumpulan berkas, kemudian verifikasi berkas, itu hanya ada satu calon yang lolos verifikasi berkas. berarti otomatis satu calon ini menjadi ketua umum Himaki. Kalau pemira itu ada dua calon minimal. Jadi nanti diadakannya pemungutan suara dari kedua calon ini. Jadi yang suaranya paling banyak yaitu yang menjadi ketua umum Himaki. Mungkin untuk pemilihannya berbeda sih. Di tahun hampir setiap periode itu aklamasi yang mungkin nanti kenapa bisa aklamasi dan kenapa bisa pemira ya kalian nanti bisa ngerasain lah. Jadi kalau kalian masuk Himaki kalian tahu Himaki itu seperti apa Himaki itu gimana nanti ketika kalian masuk Himaki. Terima kasih Kiai. Untuk Kristen ya, apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih Kiai. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke penanyaan selanjutnya. Ini ada Riyadi. Kepada Riyadi dipersilahkan. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya Riyadi dari kelopok Himaki. Apakah dia nanti bakal jadi anggota pasif atau ada tengguran terlalu dahulu. Terima kasih Kiai. Ya, jadi langsung saya jawab ya. Jadi ketika ada anggota aktif masuk ke Himaki kemudian dalam proses pelaksanaan amanahnya mereka tidak menjalankan amanahnya sesuai dengan yang diharapkan itu nggak langsung dia jadi anggota pasif. Jadi bedanya anggota aktif sama anggota pasif itu anggota pasif itu dia semua mahasiswa kimia. Jadi semua mahasiswa kimia ini yang nggak tergabung secara resmi dikeluarkan di SK pengurusan itu anggota pasif namanya. Kalau anggota aktif itu mereka yang daftar Himaki kemudian di SK pengurusannya itu ada namanya. Nah, itu yang dinamakan anggota aktif. Nah, ketika sudah keluar SK pengurusan kemudian resmi menjadi anggota aktif dan yang tidak mendaftar Himaki itu menjadi anggota pasif ada tahapan-tahapannya gitu ketika tidak menjalankan amanahnya. Jadi setiap organisasi itu memang pasti ada tahapannya mungkin di SP1 atau SP2 atau SP3 jadi nggak langsung dia menjadi anggota pasif. Jadi kalau di pengurusan saya mungkin agak beda dari pengurusan yang lain makanya kenapa saya ngomongin pengurusan saya karena saya menjalankan pengurusan saya kalau yang lain punya ciri khasnya masing-masing gitu kan kalau di pengurusan saya itu ada SP kalau dia tidak menjalankan misalkan tidak menjalankan prokja beberapa kali menjalankan tidak menjalankan prokja itu kena SP1 kemudian SP2 SP2 dikasih peringatan kemudian dikasih surat ketika tidak menjalankan lagi yaudah langsung di reshuffle baru nanti dia berubah jadi anggota pasif lah ibarannya jadi anggota aktif sama pasif itu bedanya aktif itu dia tergabung di Himaki melalui SK kalau yang pasif itu semua mahasiswa kime itu anggota pasif gitu maksudnya anggota aktif sama anggota pasif jadi tidak langsung anggota aktif yang sudah tergabung di Himaki langsung jadi anggota pasif gitu mungkin tadi siapa Arief ya Riyadi mungkin Riyadi pahamnya anggota aktif itu ya dia yang benar-benar menjalankan misalkan ikut prokja segala macem gitu ya terus yang pasif yang dia cuma nebeng nama ibaratnya bukan jadi semua yang masuk Himaki dalam SK walaupun dia gak ngejain apa-apa gitu di Himaki itu masih anggota aktif jatuhnya jadi anggota pasif itu ya semua mahasiswa kimia itu anggota pasif seperti itu mungkin sudah jelas atau belum jadi gimana udah jelas atau belum cukup Dinda terima kasih Riyadi oke kita lanjut ke penanyaan selanjutnya mohon maaf ini untuk teman-teman yang udah terjawab pertanyaannya mungkin fiturnya boleh di nonaktifkan ya supaya tidak bingung siapa yang belum ditunjuk dan siapa yang sudah langsung ke penanyaan selanjutnya ini ada Muhammad Dwi mohon maaf namanya tidak terlihat semuanya untuk Muhammad Dwi dipersilakan ya baik Ginda sebelumnya izin memperkenalkan diri kayak Ginda nama saya Muhammad Dwi Febrianto asal lompok transium dari angkatan 2020 ya saya izin bertanya mengapa Himaki tidak ada wakil ketua apakah dari awal pembentukan memang tidak ada atau ada tetapi sekarang telah dihapuskan gitu terima kasih ya jadi kenapa Himaki ini tidak ada wakilnya gitu ya karena kan mungkin setiap menjalankan organisasi itu ada gitu kan wakilnya wakil ketua untuk membantu peran ketua di dalam organisasi mungkin dari tahun-tahun sebelumnya yang saya tahu itu tidak pernah ada wakil jadi memang hanya ada ketua umum tidak ada wakilnya itu yang sepengetahuan saya mungkin di tahun-tahun 90-an atau di tahun 2000 atau 2001 mungkin ada cuman yang saya tahu itu tidak ada wakil gitu dari awal pembentukan sampai sekarang gitu nah kenapa tidak ada wakil mungkin kalau dipikir tugas ketua umum ini berat banget gitu ya tanpa adanya wakil ketua gitu kan hanya ada sekretaris umum dan medara umum yang notabene tugas mereka sudah ada masing-masing gitu kan sekretaris umum dan medara umum sedangkan ketua umum ini harus mencakup eksternal kemudian juga internal dari organisasinya seperti apa gitu kan kalau dipikir emang berat gitu tetapi disitulah kita bisa belajar bagaimana kita bisa stabil atau kita bisa apa seimbang seimbangnya kita internal kita bagus dan eksternal kita bagus jadi nilai kita lebih disitu jadi kenapa tidak ada wakil ya mungkin dari senior-senior atau alumi yang sudah menjalankan imahki dulunya pengen kita itu lebih apa ya lebih punya ilmu yang banyak lah punya wawasan yang lebih banyak dibanding dengan himpunan-himpunan lain gitu jadi mungkin himpunan lain ada gitu yang wakilnya kemudian ada bahkan ada sekretaris itu ada wakil-sekretarisnya kemudian juga ada wakil bendara jadi di himpunan mahasiswa kimia itu salah satu ciri khasnya gitu tidak ada wakil di ketua umum sekretaris umum di bidang biro ataupun di bendara umum juga gitu kan jadi itu salah satu ciri khasnya dan mungkin dalam tahun-tahun sebelumnya itu ya kita pengennya belajar bagaimana kita menyimbangkan antara internal dan eksternal kita agar lebih baik gitu jadi kita ke eksternalnya dipandang orang bagus di internal kita berhasil menjalankan amanah kita gitu kalau persisnya seperti apa kenapa enggak ada wakil atau enggak ada yang seperti ditanyakan tadi itu ya di tahun-tahun sebelumnya emang nilai plusnya seperti itu gitu yang saya rasakan juga nilai plusnya seperti itu cuman memang dalam perasaannya emang kita merasakan kalau dipikir itu berat gitu tapi nanti ketika menjalankan ketika kita punya anggota dan lain-lain itu enggak berat ringan semuanya yang penting kita menjalankan itu bareng-bareng karena pengennya Himaki ini ya kita hanya mempunyai satu kepala gitu satu nakoda gitu untuk kita bawa mencapai tujuan kita amanah gitu ya bagaimana Muhammad Dwi Febrianto apakah sudah menjawab sudah ginda terima kasih Kiay ya sama-sama oke tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya supaya tidak lanjut tanya-jawab tanya-jawab saja mungkin saya ingin ngobrol sedikit nih sama Kiay Rezal ya boleh sebelumnya saya ingin bertanya kabar nih ya Kiay mohon maaf tadi belum sempat menanyakan kabar kira-kira gimana Kiay kabarnya Alhamdulillah kabarnya saat ini baik-baik saja syukur kalau gitu Kiay kira-kira sekarang kesibukan Kiay gimana nih kita kuliah masih online gitu dan kayakkan sudah angkatan 2017 mungkin ada kesibukan lain gitu Kiay ya Alhamdulillah selama pandemi ini ya saya kuliah sambil menyambi kerja jadi ya ketika pandemi ini datang ya nyambilah gitu nyambinya biar biar enggak nganggur-nganggur amat gitu udah kuliah online kita kan di rumah terus enggak dapat duit mending kerja kan ya ya Sabil ini ketawa-ketawa aja Sabil mau ikut ngobrol mungkin Sabil mana Sabil saya Ginda ya mau ikut ngobrol atau gimana ini ketawa-ketawa aja enggak apa-apa kalau kalian ada pertanyaan di luar Himaki juga enggak apa-apa untuk teman-teman 2020 yang memiliki pertanyaan di luar Himaki boleh ditanyakan nah Kiay lanjut ke tadi sambil kerja itu mengganggu kuliah enggak ya Kiay Alhamdulillah Alhamdulillah enggak Alhamdulillahnya enggak itu gimana apa ya gimana kita bisa manajemen waktu aja itu yang saya dapetin dari Himaki saya dapat dari Himaki saya bisa ngatur waktu ya saya terapin oke jadi penerapan dari Himaki kehidupan kehidupan nyata gitu ya Kiay iya oke mungkin kita ngobrolnya kita tunda dulu kita lanjut ke penanyaan selanjutnya karena ini penanyanya semakin banyak ya oke gak apa-apa oh ini Muhammad Sabil ternyata juga punya pertanyaan untuk Sabil dipersilahkan deh duluan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin memperkenalkan diri nama saya Muhammad Sabil dari Kelompok Kalium Angkatan 2020 sebelumnya saya izin bertanya Kan Himaki diresmikannya pada 8 Mei 1995 dan tadi di PPT yang ditampilkan itu Ketua Umum Himaki dia angkatan Kiayi Endri itu angkatan 1998 jadi sebelum KNT ini bagaimana struktur kepemimpinan di Himaki dan apakah sebelumnya juga ada Ketua Umum atau bagaimana Kiayi terima kasih ya gimana ya ya mungkin ditampilannya itu hanya tahun angkatan 1998 sedangkan Himaki ini resminya 1995 jadi dalam rentang waktu adanya Himaki dari tahun 1990 sampai 1995 itu kepengurusannya ya ada tapi memang belum resmi aja jadi kayak organisasi yang ya jalan aja dulu gitu maksudnya belum ada peresmian dari dekan gitu karena kan organisasi itu dianggap sah kalau dia diresmikan gitu kan mungkin ya saya juga belum lahir gitu kan di tahun sebelum tahun 1999 1999 saya belum lahir gitu kan ya kalau persisnya gimana ya saya kurang tahu gitu cuman dari apa yang saya tahu dari nanya alumni ataupun senior itu memang pada rentang waktu itu ya mereka menjalankan pengurusannya ada struktur pengurusannya hanya saja mungkin memang nggak dicantumin disini karena ya mungkin pada saat itu Himaki ini ya apa ya strukturnya itu mungkin belum apa ya belum resmi lah belum pastilah ada tetap ada kursus cuman mungkin karena belum resmi jadi nggak dicantumin aja mungkin di tahun 96 97 98 ya saya itu yang saya tahu ada ketua umumnya mungkin memang tapi nggak ditampilin gitu dari tahun-tahun di pengurusan saya juga saya kurang tahu itu ketua umumnya siapa dan dari di angkatan atas di atas saya juga itu kurang tahu karena memang dicantuminnya emang di tahun 98 98 aja 98 berarti kan dia menjabat Himaki di tahun 99 atau 2000 gitu kan dan itu kalau nggak salah Kak Henry yang di tahun 98 itu dia menjabat dua periode kalau nggak salah gitu jadi dua kali gitu umumnya mungkin yang sebelum-sebelumnya juga dua kali atau tiga kali periodenya karena memang pada saat itu jumlah mahasiswanya itu sangat minim gitu apalagi jumlah mahasiswa laki-lakinya pada saat itu sekarang aja gitu kan terbalik banyak yang ceweknya masuk himaki sedangkan cowoknya sedikit kalau dulu itu mahasiswa perempuannya sedikit dan mahasiswa laki-lakinya yang banyak tapi mungkin memang dalam menjalankan organisasi ya butuh satu butuh tiga angkatan gitu butuh dua sampai tiga angkatan supaya bisa jalan gitu karena kan masing-masing punya ada bidang atau bironya strukturnya juga gitu jadi yang saya tahu ya seperti itu mungkin kalau misalnya ada yang belum diketahui saya kalian juga bisa nanya sama yang lain sama kawan-kawan yang lain gimana Muhammad Sabil sudah cukup jelas sudah terjawab Ginda terima kasih Kiai FSD Oban oke ya sama-sama Sabil oke sebentar Sabil saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih ya sama Sabil boleh nggak boleh Ginda Sabil ini kompi angkatan 2020 ya benar Ginda oke untuk teman-teman 2020 yang punya pertanyaan fiturnya jangan dimatiin dulu ya karena waktu kita masih cukup banyak jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya nanti nggak dipanggil karena waktu kita masih cukup banyak kok saya ingin bertanya-tanya sebentar nih kan Sabil sebagai kompi ngeliat nggak nih teman-teman mungkin tertarik nggak buat join ke Himaki gitu sebelumnya jawab Ginda kalau dari yang saya lihat dan Halo gimana Sabil maaf tadi kepencet mute kalau dari yang Sabil perhatikan gitu maksudnya sering berdiskusi atau bagaimana banyak yang tertarik Ginda namun ada beberapa yang mungkin masih butuh ilmu pengetahuan lagi untuk membuat mereka lebih tertarik gitu-ginda jadi kalau untuk dari angkatan 2020 lumayan banyak yang tertarik oke terima kasih Sabil untuk jawabannya oke nggak apa-apa buat teman-teman yang belum tertarik nggak apa-apa karena kita semua punya pilihan mungkin setelah acara ini selesai teman-teman jadi terbarik nih setelah mengetahui Himaki lebih dalam oke Sabil terima kasih kalau gitu kita lanjut ke penanya selanjutnya ya sama-sama Ginda ya keselanjutnya ini ada Lisa Rahmawati untuk Lisa Rahmawati dibersilakan baik Ginda izin memperkenalkan diri nama saya Lisa Rahmawati dari angkatan 2020 izin bertanya di mekanisme pemilihan terdapat kesepakatan ADART yang sewaktu-waktu tiap tahun berubah jadi kesepakatan itu dalam bentuk apa dan disepakatinya bagaimana ya Kiai terima kasih Kiai ya itu nanti kalian apa ya menjalankan mekanismenya lah nanti kalian merasakan itu kalau saya kasih tau sekarang ya mungkin saya kasih tau gambarannya aja jadi ADART itu kan pasti dasar pembentukan organisasi gitu kan jadi setiap tahun itu pasti ada regenerasi gitu restrukturisasi organisasi itu sendiri gitu kan reorganisasi lah kalau bahasa familiarnya itu reorganisasi jadi sebelum terbentuknya maksudnya sebelum reorganisasi sebelum berpindahnya Imaki ke periode selanjutnya itu kan pasti ada pembahasan mengenai dasarnya gitu jadi mengenai apa yang akan dicapai di periode selanjutnya gitu kan jadi makanya kenapa ADART ini waktu-waktu tiap tahun itu bisa berubah itu dari kesepakatan sidang nah sidang itu namanya rapat anggota tahunan jadi setiap ADART itu bisa dibahas di rapat anggota tahunan gimana sudah jelas atau ada yang masih mulai tanyain gimana untuk singkatanya sendiri ADART apa ya saya kurang tahu ya teman-teman semua disini ada yang udah tahu atau mungkin ada yang juga yang belum tahu karena gak semua mungkin teman-teman disini waktu SMA-nya gak menjalankan gak ikut organisasi gitu ya jadi kalau AD itu anggaran dasar ART anggaran rumah tangga nah itu sebutan sama aja kayak sebutan negara Indonesia ini punya UUD dan Pancasila nah itu kenapa namanya Pancasila kemudian kenapa namanya UUD itu kan pasti ada sejarahnya juga kan mungkin dalam organisasi itu disebutnya AD dan ART anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sama gitu itu sebagai fondasi kita gitu dalam menjalankan organisasi kalau negara kita punya UUD 1945 Pancasila kemudian Pawasan Kebangsaan itu kan untuk menjalankan sistem kenegaraannya gitu kalau organisasi yaitu namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan disitu isinya itu ada lengkap tentang Himaki Ada tentang sejarah juga Himaki Ada nama Himaki ini apa kemudian logo Himaki itu ada terus juga di AD ada hak dan kewajiban pengurus nah itu semuanya tercantum dalam AD dan ART kira-kira gimana masih bingung gak cukup Kiai terima kasih banyak Kiai oke sama-sama oke terima kasih kepada Kiai dan Lisa atas pertanyaan dan jawabannya kita lanjut ke penanyaan yang selanjutnya ini ada Reika Enri kepada Reika Enri dipersilahkan apakah suara saya terdengar Sebelumnya perkenalkan nama saya Reika Enri dari kelompok Magnesium Angkatan Tahun 2020 disini bertanya Kiai kan setiap ketua dan pengurusan memiliki tujuan visi dan misinya masing-masing kan Kiai ketika masa jabatannya telah berakhir dan beberapa visi-misinya belum terlaksana atau belum tercapai apakah pemimpin selanjutnya itu berkewajiban untuk melanjutkan visi-misinya yang tercapai tersebut atau dia lebih fokus ke visi-misinya tersendiri kalau tidak artinya visi-misi pemimpin sebelumnya itu hilang atau bagaimana Sekian terima kasih terkait visi dan misi masing-masing periode pengurusan itu jadi nanti itu pembahasannya ada di sidang nanti di rat jadi ketika periode misinya saya nih kepengurusan saya itu visi dan misinya tidak capai 100% atau cuma 80% hanya 90% atau 80% tercapainya visi dan misi itu dan di pengurusan selanjutnya itu bukan berkewajiban tetapi diperbaiki saja diperbaikinya maksudnya kenapa tidak tercapainya kemudian cara-cara yang digunain pengurusan selanjutnya jadi maksudnya bukan berkewajiban meneruskan visi dan misinya karena visi dan misinya mungkin berbeda setiap pengurusan dan itu bukan visi-misinya yang diterusin tapi diperbaiki kenapa visi dan misinya ini tidak terjalankan jadi kan pasti masing-masing periode itu punya ciri khasnya masing-masing jadi misalkan di pengurusan saya saya pengen anggota saya dan kemudian kadar mudah makinya seperti apa misalnya pengennya yang solid pengennya yang terbuka wawasannya atau yang bisa bersikap kritis itu kan berbeda di tahun sebelumnya nah di tahun sebelumnya mungkin di tahun sekarang itu berbeda jadi tidak mesti berkewajiban buat apa ya berkewajiban buat meneruskan visi-misi dari periode sebelumnya tapi nanti ada namanya rekomendasi rekomendasi itu untuk apa ya di pengurusan selanjutnya itu tidak terulang lagi kesalahan yang sudah dilakukan di periode sebelumnya jadi tidak kalau misalnya dibilang berkewajiban tidak berkewajiban tidak berkewajiban kita perlu mengevaluasi saja dibanding kita meneruskan apa yang sudah dijalankan dengan pengurusan sebelumnya kalau masalah hilang atau gimana sebenarnya tidak hilang tapi kan dalam kita menjalankan evaluasinya itu pasti berkaitan dengan visi yang sebelumnya jadi tidak mesti kita pluk sama dengan visi sebelumnya terus kita jalankan lagi di perusahaan selanjutnya ya terus pengurusan ini bedanya apa sama yang kemarin jadi kan masing-masing pasti menjadi hasil-hasil gimana siapa reki ya ya kita jawab sih ada yang tanya lagi gak sudah lumayan paham oke terima kasih reki ya mohon maaf tadi saya salah baca ya jadi reka mohon maaf ya oke kita lanjut ke penanya ini penanya kenapa berkurang ini teman-teman yang belum ditunjuk harap sabar dulu ya karena waktu kita masih cukup banyak kok untuk pertanyaannya mungkin teman-teman bisa ditulis biar gak lupa sembari menunggu kita lanjut ke penanyaan selanjutnya ini ada Ahmad Sulaiman dipersilahkan dipersilahkan di pertanyaan Kiai maaf sebelumnya nama saya Ahmad Sulaiman dari kelompok oksigen angkatan 2020 ya pesan Kiai sebagai ketua umum apa ya Kiai pernah gak sih kontrok dengan jam kuliah dan organisasi bagaimana cara Kiai memanajemen waktunya antara kedua tersebut terima kasih oke jadi kalau masalah sambil cuman waktu itu gimana ya kalau saya pribadi itu jangan sampai organisasi gak ke kuliah gitu jadi pentingin dulu kuliah karena kita kuliah ini ya buat apa gitu kan kita maksudnya kita kuliah ini baru kita ketemu Himaki bukan kita ketemu Himaki baru kita kuliah gitu maksudnya jadi prioritasnya itu ya kita tetap kuliah tetap kuliah kita tetap tujuan utama kita itu apa gitu kan makanya ketika bentrok antara jam kuliah sama adanya keperluan Himaki kepentingan Himaki ya kalau bisa kuliah dulu gitu kan kalau semisal bisa izin sama dosennya izin gak apa-apa kalau emang keadaannya saya memang sangat dibutuhkan lah gitu sangat apa ya sangat penting lah gitu dalam keadaan yang darurat gitu jadi tetap kita harus apa ya prioritas kuliah gitu kalau saya pribadi kayak gitu mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang dia stabil atau dua-duanya diprioritaskan gitu kan kalau saya gak bisa gak bisa dibagi fokusnya jadi kalau emang lagi kuliah kuliah aja dulu gitu misalkan lagi mata kuliah ya mata kuliah dulu aja jangan mikirin Himaki tapi ketika kita lagi ada di Himaki ya di Himaki gitu tugas itu nanti pasti kan ada deadline waktunya gitu kan gak mesti kecuali kalau tugasnya emang dikasih waktu itu dikumpulnya hari itu pula gitu kan ya kita tetap harus ngerdiin tugas dulu gitu kan jadi gak jangan prioritaskan jangan salah prioritaskan lah gitu tapi ya jangan pula alasan ketika kalian masuk Himaki nantinya jadi kuliah ini jadi alasan kalian gitu nanti dulu kak saya ada kuliah nanti dulu kak saya ada tugas nanti dulu kak nanti yaudah gak ada yang jalan gitu kan ya kalau bisa waktunya dibagi gitu ketika emang kuliahnya ya waktu kuliah ya kuliah gitu jangan mikirin Himaki ketika ya Himaki jangan mikirin kuliah gitu kan ketika kalau bentrok ya tergantung prioritasnya yang mana gitu kan tapi kalau yang namanya ketua ya itu kita tetap gitu loh harus mementingkan yang mana ya pengorbanan sedikit lah dari kuliahnya gak apa-apa karena emang tanggung jawabnya kan lebih besar dimana gitu kan tanggung jawab amanahnya walaupun sebenarnya kuliah juga kita punya tanggung jawab sama orang tua kita tetap kita mesti apa ya mengurutkan skala prioritas kita gitu biar kita dapet semua gak apa ya salah satu gak malah jadinya terbengkalai lah tapi jangan jadikan ya itu tadi jangan jadikan alasan gak dihimaki gak bantuin himaki karena kuliah dan alasan gak kuliah karena himaki gitu gimana terima kasih terima kasih iya iya ginda diketik diketik aja diketik aja suaranya kurang jelas atau diulang lagi dia gak apa-apa pertanyaannya saya ulang atau saya ketik aja diketik aja kalau gak gak apa-apa diketik aja AA lagi zes mak bah bah eh bah Oke sembari menunggu Mungkin kita bisa lanjut ke penanyaan selanjutnya ya Iya Oke langsung aja kita Minta untuk Dian Savitriani Untuk Dian Savitriani dipersilakan Terima kasih Binda Sebelumnya izin perkenalkan diri Nama saya Dian Savitriani Dari kelompok emas Angkatan dari 2020 Maaf KIAI izin bertanya Kalau boleh tahu Visi-misi KIAI semasa jadi ketua umum itu apa ya Dan menurut KIAI sendiri Apa visi-misi tersebut terwujud Sesuai yang KIAI dan pengurus lain merencanakan Silahkan Ya saya jawab ya Jadi kalau visi-misi Saya dulu itu Misi saya itu ada lima Kalau visi saya menjadikan Himaki sebagai Wadah Dari mahasiswa kimia Yang Apa ya Bersifat kekeluargaan Mungkin saya Persisnya Visi itu Kata-katanya Mungkin saya agak lupa Cuman Intinya Dari visi-misi Yang saya ingin capai itu Saya pengennya Adanya Keluargaan dan Profesionalitas Di Himaki Jadi gak melulu Tentang Apa Kekeluargaan Kemudian gak melulu Tentang profesionalitas Tapi yang saya pengen Itu adanya Keluargaan dan Profesionalitas Dalam menjalankan Himaki Kalau ditanya Sampai Waktu saya menjabat Kemudian Saya Dimisioner Itu mungkin Tercapainya gak 100% Sekitar Mungkin hanya Sekitar 70 atau 80% Tercapainya Visi dan Misi saya Kenapa Karena memang pada Saat pelaksanaan Dalam pelaksanaan Kita menjalankan Himaki Seperti apa Pasti banyakkan Hambatan segala macamnya Dan juga Banyak tantangan kita Dalam menjalankan Himakinnya Dan itu Menjadi Faktor utama Kenapa Tidak capainya Visi dan Misi Terutama Mungkin di Pengurusnya Yang Tadi misalkan Gak aktif Kemudian Jadinya malah hanya Ibarat nebeng nama Jadi kan gak Semuanya merasakan Apa ya Tujuan yang saya inginkan Mungkin Seperti itulah Kalau saya pribadi Mungkin hanya sekitar 70 atau 80 Tercapainya Tidak 100% Oke bagaimana Dian Apakah sudah terjawab Sudah terjawab Terima kasih Bersifat Non-struktural itu Karena Karena gini Ya seperti yang tadi Dilihat lah Di struktur pengurusan Kalau memperhatikan ya Kalau misalkan Udah dari awal Tadi Udah masuk Itu di struktur Pengurusan itu Kan Kenapa dia namanya Struktural dan Non-struktural Kalau non-struktural ini Berarti kan dia Tidak Dibawahi oleh Siapapun Tidak di Apa ya Tidak di Atur sama siapapun Maksudnya Tidak di atur sama siapun Tidak di Dibawahi langsung Pihak manapun Jadi non-struktural itu Kita Struktur Dalam struktural Di FMIPE itu Kita tidak ada Sebenarnya Himpunan itu Itu dia Masuknya di jurusan Jadi tidak Namanya non-struktural Berarti kita tidak Masuk dalam struktur Fakultas Gitu Ataupun di Jurusan Jadi Kita tidak Tidak Mesti Bukan ngikutin Gak mesti Kita ini Menjalankan itu Di Apa ya Disuruh-suruh lah Sama orang lain Karena kita punya tujuan Kita masing-masing Kita punya tujuan Tujuan sendiri Di Himaki Terus kemudian Alasan awal Dibentukin Himaki Ya mungkin Himaki ini Sebagai wadah Jadi Ketika ada Mungkin di Jurusan lain Ataupun di Universitas lain Yang ada di Indonesia ini Kebanyakan Punya Himpunan Coba bandingkan Sama yang Tidak punya Himpunan Pasti Kerasannya itu Kayak kalian Aja lah Kalau misalkan Gada Himaki Kalian belum tentu Kenal satu sama lain Satu angkatan 120 orang 120 orang ya Mungkin sekitar Sekitar Sekitu ya Belum tentu Kalian Kenal satu sama lain Jadi alasan Awal dibentuk itu Biar Dikasih tahu Jadi Jurusan Tujuan kimia itu Seperti apa Kemudian Kita ini Angkatan Misalkan Saya angkatan 2017 Orang-orangnya Ini Ini Gitu loh Jadi Tujuannya itu Ya Himaki itu Buat Menghimpun Semua mahasiswa kimia Supaya kita bisa Saling kenal Mungkin itu Tujuan awalnya Dan terlepas dari itu Pasti ada Impunan mahasiswa kimia Ini Dibentuk Karena Kita sebagai mahasiswa Pasti punya aspirasi Terkait Tentang perkuliahan Kemudian ke Jurusan Sakultas Atau bahkan ke Pihak Universitas Kita pasti punya aspirasi Jadi Himaki ini sebagai Wadah penyalurnya Jadi kita Menyalurkan aspirasi Kita ke Himaki Himaki menyampaikan Ke Ketujurusan Baru Ketujurusan Secara sistematisnya Ke Dekan Baru Dekan menyampaikan Ke Rektor Jadi Tujuan awalnya Itu ya Dibentuk Supaya Kita Mahasiswa kimia ini Punya wadah Wadah kita Berhimpun Wadah kita Untuk belajar Bahwa Kita ini Sama-sama Orang jauh Sama-sama Kita bisa Merangkul aja Kalau yang saya dapetin Seperti itu Mungkin kalau dari Teman-teman yang lain Itu punya Pemikiran yang berbeda Tapi kalau Sedapatnya saya Dihimaki Yang saya rasakan Kita itu Terutama Dihimpun dulu Masalah kita Dapat ilmu Atau apa enggaknya Yang penting kita Tahu dulu Sama angkatan kita Baru kita kenal Sama yang lain Baru kita kenal Sama kakak tingkat Baru kita kenal Sama senyata lumi Selaturahmi lah Kalau bahasanya Mungkin seperti itu Terima kasih Terima kasih Kiyai Untuk Mita Apakah sudah terjawab Sudah Terima kasih Kiyai Oke Sepertinya ini Saya sudah tidak punya Waktu untuk ngobrol lagi Sama Kiyai Karena penanyanya Semakin bertambah Antusias teman-teman 2020 Sepertinya Benar-benar tinggi Untuk teman-teman Yang belum Saya tunjuk dari tadi Jika sudah menunggu Mohon maaf Mohon dimaklumi Karena ini Sepertinya Perutannya ngaca gitu Dan Sekali lagi Untuk teman-teman Yang sudah terjawab Mohon fiturnya dimatikan Agar Tidak terjadi kebingungan Kita lanjut saja Ke penanyaan selanjutnya Ini ada Erlisa Aulia Untuk Erlisa Aulia Dipersilahkan Maaf Sebelumnya Izin bertanya Kiyai Sebelumnya Izin memperkenalkan diri Nama saya Erlisa Aulia Dari Kelompok Alium Angkatan 2020 Izin bertanya Kiyai Untuk Program kerja Yang dilakukan oleh Himaki Apakah itu Ada Program Berkelanjutan Setiap tahun Yang sama Atau Mengalami Perubahan Setiap tahunnya Kalau Program Program itu Berkelanjutan Apakah ada Tambahan Program kerja Untuk ke depannya Terima kasih Jadi Program kerja Berkelanjutan dari Periode sebelumnya Terus kemudian Periode selanjutnya Gitu ya Contohnya kami Acara kami Ini salah satu contoh Program kerja Yang berkelanjutan Jadi emang Setiap tahun Ada Tapi Memang mungkin Konsep yang Disiapkan itu Berbeda-beda Tapi Hampir Setiap Pengurusan itu Sama Sama Ada Itu contohnya Kami Ada kemarin Kalian Namanya Pentena Pengenalan Jurusan Itu mungkin Di tahun saya Itu beda Namanya Terus di tahun sebelumnya Beda lagi Mungkin Kebanyakan Namanya Berbeda Tapi Konsep Acaranya Sama 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 Itu hampir Setiap tahun Itu sama Makanya Itu Tergantung Kreativitas Sosimasing Nanti Kalian yang Masuk Himaki Kalian punya Program kerja Apa Kalian punya Pemikiran Apa Kalian Sampaikan Kalau bisa Dijalankan Untuk Apa ya Kepentingan Himaki Dijalankan Jadi Itu tergantung Kreativitas Sosimasing Tetap Di Setiap Masing Teriode Itu Ada Perbedaannya Gak Cuma Namanya Aja Isinya Juga Mungkin Berbeda Apa yang Materi Yang disampaikan Mungkin Berbeda Juga Jadi Gak Melulu Sama Walaupun Konsepannya Sama Kalaupun Ada Perbedaan Yaitu Tapi Kebanyakan Kalau Yang Dibeda Itu Mungkin Di Pengenalan Jurusan Aja Di Namanya Kemudian Isinya Kemudian Takupannya Kalian Kalau Mau Nanya Selain Himaki Juga Masalah Terima kasih Untuk R.Lisa Bagaimana Sudah Terjawab Terima kasih Atas Penjelasan Ya Sama R.Lisa Oke Kita lanjut Ke penanyaan selanjutnya Tadi Sebelumnya Untuk Teman-teman 2020 Mohon Tetap Fokus Dan Sebisa Mungkin Untuk Tetap On Camp Karena Ini Saya Lihat Semakin Banyak Yang Off Camp Mungkin Lanjut Aja Ke Olivia Agata Di Persilahkan Halo Olivia Halo Apakah Suara Terdengar 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 Bagaimana 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 Ginda Izin Bertanya Apakah Suara saya Terdengar Ginda Terdengar Bagaimana 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 Saya Saya Dari Kompet Iodium Angkatan 2020 Izin Bertanya Kiai Kegiatan Apa Kegiatan Apa Yang ada Dalam Program Kerja Himaki Yang paling Berkesan Untuk Kiai Pada Saat Kiai Masih Menjabat Menjadi Ketum Himaki Program Kerja Yang paling Berkesan Kesannya Kesan Baik Atau Kesan Buruk Mungkin Kalau Untuk Kesan Mungkin Kesan Baik Aja Kalau Kesan Buruk Mending Nanti Kalian Ngerasakan Gimana Kalau Kesan Baik Yang Paling Berkesan Itu Waktu Acara Pekar Membentuk Karakter Yang paling Berkesan Jadi Kesannya Bagaimana Ya Saya Ngerasa Disitu Bahwa Ngejalanin Organisasi Itu Emang Benar-benar Kita butuh Apa ya Butuh Banyak Belajar Jadi Kita butuh Ngerendahin Ego Kita Masing-masing Dalam Menjalankan Organisasi Itu Karena Disini Yang menjalankan Gak Cuma Satu Orang Tapi Banyak Orang Jadi Yang paling Berkesan Menurut Saya Mekar Itu Gimana Ada Yang Tanya Lagi Kalau Kurang Jelas Atau Gimana Sudah Cukup Kiyai Terima Kiyai Sama Sama Oke Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Olivia Kita Lanjut Ke Penanya Selanjutnya Ini Saskia Ayunur Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Izin Memperkenalkan Diri Nama Saya Saskia Ayunur Faradina Dari Kompet Pransium Angkatan 2020 Izin Bertanya Kenapa Cuma Ada Tiga Bidang Dan Tiga Biro Apakah Dari Awal Pembentukan Himaki Sampai Sekarang Tetap Ada Tiga Bidang Sama Biro Atau Itu Pernah Berubah Terima Kasih Jadi Kenapa Ada Hanya Ada Tiga Bidang Dan Tiga Biro Jadi Kalau Sejarahnya Itu Emang Tidak Pernah Berubah Dari Awal Pembentukan Sampai Sekarang Ya Masih Tiga Bidang Tiga Biro Itu Jadi Tapi Tiga Bidang Dan Tiga Biro Ini Capupannya Luas Jadi Kenapa Ibaratnya Ada Dua Hal Yang Sama Kenapa Tidak Bisa Dijadikan Satu Aja Gitu Kayak Misalkan Penerbitan Mungkin Kalau Misalnya Ada Di Simpunan Lain Misalnya Ada Infokom Atau Yang Lainnya Yang Mungkin Hampir Sama Tapi Perannya Itu Sama Aja Kalau Dimakini Satu Bidang Ini Perannya Luas Satu Bidang Dan Biro Masing-masing Bidang Dan Biro Perannya Luas Dan Mungkin Pada Saat Pembentukan Itu Kenapa Hanya Ada Tiga Bidang Dan Tiga Biro Karena Mungkin Capupannya Itu Masih Mencapuk Dalam Satu Bidang Itu Yaudah Dijadikan Satu Aja Gitu Gak Perlu Ada Bidang Tambahan Lagi Atau Misalnya Ada Empat Bidang Mungkin Mungkin Itu Yang Saya Pahamin Dari Dari Saya Radar Muda Kayak Kalian Terus Kemudian Pengurus Muda Kemudian Pengurus Inti Itu Yang Saya Pahamin Jadi Mungkin Dalam Pelaksanaannya Perannya Itu Bisa Dijadikan Satu Bidang Yaudah Kenapa Harus Ada Bidang Lainnya Jadi Kalau Dik KPU Misalkan Kaderisasi Dan Pengembangan Organisasi Itu Kan Cakupannya Luas Kaderisasi Dan Pengembangan Organisasi Kaderisasi Kalian Kemabah Atau Nanti Mabah Selanjutnya Lagi Itu Kita Ngebentuk Mabah Supaya Dari Gimana Yang Kita Mau Untuk Apa Untuk Bisa Mengembangkan Organisasi Jadi Itu Kayak Cakupannya Luas Banget Terus Desain Dan Ilmu Kimia Itu Kan Berarti Terkait Dengan Ilmu Kimia Nah Ilmu Kimia Kan Luas Gak Hanya Ibaratnya Kimia Industri Misalkan Atau Kimia Apa Nah Itu Bisa Cakupan Ilmu Pengetahuan Tentang Kimia Itu Sangat Luas Dan Cara Kita Mengaplikasikan Kimia Itu Banyak Jadi Misalkan Kita Ada Diskusi Ilmiah Kemudian Ada Kita PKM Kalian Kemarin Kan Nah Itu Jadi Cakupan Itu Luas Banget Di Masing Bidang Dan Biro Jadi Lebih Baik Dijari Satu Bidang Ataupun Satu Biro Supaya Apa Ya mungkin Dalam Pelaksananya Memang Berat Dalam Pelaksanakannya Kalau Dipikirin Memang Berat Sendiri Sendiri Maksudnya Bidang Ini Karena Cakupannya Luas Jadi Tanggung jawabnya Besar Jadi Mungkin Itu Sepengahaman Saya Selama Saya Dihimaki Mungkin Pertanyaan Jawaban Dari Teman-teman Yang lain Mungkin Ada yang Berbeda Baik Kiyai Terima Kasih Iya Sama-sama Oke Terima Kasih Kiyai Dan Saskia Untuk Jawaban Dan Pertanyaannya Ini Semakin Banyak Yang Bertanya Kita Lanjut Selanjutnya Ini Ada Nacla Sahuma Dipersilakan Sebelumnya Saya Memperkenalkan Jadi Nama Saya Nacla Salma Zahra Dari Keperam 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 Izin Beritanya Kiyai Menurut Kiyai Sendiri Upaya Apa Yang Harus Dilakukan Agar Suatu Organisasi Tersebut Dapat Menjalankan Fungsinya Secara Optimal Terima Jadi Caranya Biar Himak Kini Berjalan Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Pertama Himakini Ada Karena Ada Anggotanya Karena Adanya Mahasiswanya Kalau Misalkan Mahasiswanya Ada Ya Himakini Enggak Ada Jadi Himakini Ada Karena Mahasiswanya Jadi Cara Supaya Kita Bisa Tercapai Di Suatu Organisasi Itu Gimana Masing-masing Individunya Gimana Masing-masing Pribadinya Jadi Supaya Kita Bisa Mencapai Apa yang Kita Inginkan Berarti Kita Harus Berkembang Dan Kita Harus Tahu Apa yang Harus Kita Kembangkan Supaya Kita Bisa Mencapai Tujuan Kita Jadi Kalau Menurut Saya Cara Saya Itu Saya Bentuk Dulu Internal Himakinya Maksudnya Di Anggotanya Terus Terus Mahasiswa Mahasiswanya Itu Saya Bentuk Dulu Sebelum Bisa Menjadi Bagian Dari Himaki Dilurusin dulu Niatnya Juga Jadi Kita Pembentukan Masing-masing Individu SDM Sumber daya manusianya Kita bentuk Dulu Baru Kita Barang-barang Menjalankan Himakinya Supaya Kita Bisa Mencapai Tujuan yang Bareng-bareng Ibarat Suatu Kapal Kapal Laut Ketika Yang menjalankan Hanya Nakodanya Tanpa Adanya Kapal Yang lain Itu Kan Pasti Adanya Kesalahan-kesalahan Adanya Hambatan Pasti Dan Mungkin Gak Jalan Jadi Kalau Misalnya Cara Supaya Tercapai Jun Kita SDM Diperbaiki Dulu Gimana Memperbaikinya Itu tergantung Dari Ketua Masing-masing Kalau Cara Saya Gimana SDM Saya Yang saya Inginkan Bisa Tercapai Dengan Cara Kita Diskusi Kemudian Kita Sama-sama Menurusin Niat Bukan Mendidik Ibaratnya Kita Sama-sama Belajar Bukan Kalau Dibilang Mendidik Saya Bukan Seorang Dosen Ataupun Guru Karena Saya Juga Masih Belajar Tapi Kita Yang Sama-sama Mau Belajar Ayo Barang-bareng Yang Mending Niatnya Ketika Kita Masuk Masjid Untuk Apa Insya Allah Kita Bisa Tercapai Tujuannya Tapi Perlu Kita Ingat Terus Kita Ingat Kita Tahu Bahwa Kita Punya Amanah Dan Kita Menanggung Jawab Kita Harus Melaksanakannya Secara Maksimal Terlepas Dari Hasil Bagaimana Yang penting Kita Menjalankan Maksimal Itu Oke Gimana Najla Apakah Sudah 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 Terima kasih Terima kasih Untuk Teman-teman 2020 Kita Tahan Sebentar Ya Untuk Kiai Reza Mungkin Kita Persilahkan Dulu Untuk Jika Kiai Ingin Minum Atau Bagaimana Kiai Iya Gak 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 Begitu Kita Lanjut Saja Langsung Saja Ini Ke Dinda Abdillah Kepada Dinda Abdillah Dipersilahkan Halo Dinda Lewat chat Mungkin Saya Bacakan Saja Kiai Izin Bertanya Kiai Ginda Izin Perkenalkan Saya Dinda Abdillah Dari Kelompok Natrium Angkatan 2020 Mohon Maaf Kiai Izin Bertanya Apa Arti Himaki Sendiri Untuk Kiai Apa Yang Membuat Kiai Untuk Apa Yang Membuat Kiai Teparik Untuk Menjadi Kota Umum Himaki Terima Kasih Sebelumnya Maaf Sebelumnya Tidak Bisa On Me Oke Tidak Apa Mungkin Kiai Bisa Dijaw Kiai Jadi Yang Membuat Saya Tertarik Dari Ketua Umum Terus Arti Himaki Menurut Saya Himaki Itu Ibaratnya Rumah Kalau Saya Ibarat Rumah Kalau Kita Punya Rumah Berarti Kita Harus Urus Rumah Kita Harus Perbaiki Kita Bagus Rumah Kita Terlupa Dari Orang Lain Terserah Orang Lain Berpandangan Seperti Apa Yang Mending Rumah Kita Bagus Mending Kita Nyaman Menempat Ya Ya Sudah Himaki Ya Seperti Itu Jadi Yang Saya Dapatkan Ya Saya Punya Keluarga Baru Ketika Saya Masuk Kini Pagi Saya Masuk Semakin Saya Punya Keluarga Baru Saya Punya Rumah Baru Ini Yang Bakalan Ngebantu Saya Selama Saya Kuliah Kalau Keluarga Kita Kan Mungkin Keluarga Di Rumah Itu Mungkin Ya Kita Kuliah Mereka Tahunya Kita Kuliah Baik Baik Tapi Mereka Belum Betul Tahu Bagaimana Kita Kuliah Sebenarnya Dan Yang Tahu Keluarga Kita Di Himaki Kalau Misalkan Hal Yang Membuat Tertarik Menjadi Ketua Mumpi Karena Keinginan Untuk Belajar 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 Gimana Dalam Memanajemen Organisasi Bagaimana Kita Bisa Menentukan Skala Prioritas Kita Dalam Menjalankan Aktivitas Kita Sehari-hari Kalau Ya Itu Alasan Tama Saya Saya Pengen Belajar Tapi Ketika Sudah Masuk Dimaki Jangan Kita Seolah-olah Orang Bayi Yang baru Belajar Bayi Yang baru Belajar Jalan Jangan Kita Beranggap Seperti Itu Karena Nanti Pada Pelaksanaannya Ketika kita Menjalankan Himaki Ketika sudah Menjadi Ketua umum Nanti Siapapun Yang jadi Ketua umum Itu Jangan Beranggapan Kita Masih Belajar Tapi Kita Beranggapan Kalau kita Ini Sudah Punya Semuanya Padahal Kita Belum Punya Apa-apa Jadi Jangan Sampai Orang Meniat Kita Itu Bayi Yang Belajar Jalan Tapi Sebisa Mungkin Kita Tapi Jangan Jadi Orang Yang Saya Tahu Juga Kalau Emang Kita Tanya Sama Yang Lain Maksudnya Kaka Tingkatnya Itulah Gunanya Kita Relasi Sama Kaka Tingkat Senior Alumi Jadi Orang Yang Melihat Himal Kini Bagus Bagus Saja Tapi Kita Dalam Menjalankan Tugas Kita Pasti Ada Jahan Tapi Jangan Jadikan Kita Ternyata Seperti Bayi Yang Berjalan Bajar Berjalan Itu Ini Tadi Ada Yang Nanya Siapa Umi Latifah Kalau Masalah Belum Umi Latifah Oh Ya Ada Di Atas Di Atasnya Ini Tindad Dila Ya Kayak Ini Tertimpa Seperti Pertanyaan Bagus Saya Bacakan Saja Dari Umi Latifah Ijin Bertanya Cara Kiai Mengatur Dan Menyatukan Anggota Yang Banyak Pemikiran Atas Aspirasi Dan Pendapatnya Masing-masing Agar Menjadi Satu Tujuan Yang Sama Terima Kasih Kiai Mungkin Cara Pemikiran Bagaimana Itu Tergantung Ketegasan Kalau Saya Pribadi Gimana Karena Saya Pengen Ada Profesionalitas Berarti Saya Apa Yang Saya Putuskan Ketika Saya Membuat Keputusan Kalian Harus Sudah Setuju Karena Emang Pasti Semua Ketua Membuat Keputusan Pasti Banyak Pertimbangan Dan Juga Banyak Dari Masing-masing Aspirasi Dari Masing-masing Bawahannya Tapi Ketika Ketika Sudah Membuat Keputusan Akhir Berarti Yang Lain Harus Sudah Menyetujuinya Walaupun Memang Nanti Dalam Pelaksanaannya Ada Hambatan Dan Ya Sudah Terpikirkan Antisipasinya Terpikirkan Alternatif Lainnya Bagaimana Cara Kita Buat Menyetukan Pemikiran Pendapat Orang Itu Pasti Semuanya Benar Pendapat Orang Itu Pasti Gak Ada Yang Salah Karena Itu Pendapat Masing-masing Tapi Yang Perlu Kita Saring Disini Kita Pengennya Ngejalanin Suatu Hal Itu Dengan Resiko Yang Seminim Mungkin Jadi Ketika Mereka Menyampaikan Aspirasi Pendapat Ya Saya Sebagai Penengah Penengahnya Terus Saya Saring Ketika Saya Sudah Mendapatkan Jalan Keluarnya Saya Punya Pendapat Sendiri Dari Masing-masing Pendapat Dan Aspirasi Yang Disampaikan Saya Punya Argumen Sendiri Tapi Dari Perimbangan Yang Sudah Saya Dapatkan Jadi Ketika Teman-teman Semua Tidak Setuju Dengan Pendapat Yang Berbeda Ada Yang Ngerasa Senang Pendapat Yang Diambil Itu Sudah Jadi Resiko Masing-masing Jadi Resiko Kita Setiap Organisasi Pasti Seperti Itu Tapi Kita Perlu Tahu Maksudnya Ketika Pendapat Yang Enggak Ditujui Berarti Ada Resiko Yang Lebih Besar Dibanding Pendapat Yang Lain Ketua Ketua Umumnya Kepalanya Kepala Ibaratnya Kita Semua Anggota Tuh 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 Perumpaman Baik Terima kasih Kiyai Sudah Terjawab Sudah Terima kasih Kiyai Ginda Iya Sama-sama Kita lanjut Ke penanyaan selanjutnya Ini ada Nadia Mutiara Kepada Nadia Mutiara Dipersilahkan Baik Ginda Sebelumnya Izin Memperkenalkan diri Nama saya Nadia Mutiara Dari Kini Angkatan 2020 Kelompok Hidrogen Saya ingin Bertanya Sebagai Mahasiswa baru Atau Kedemun Dari Maki Apa Peran Yang Sebaiknya Kami Lakukan Untuk Mendukung Perkembangan Dari Himansi Peran dari Kadar Mudah Himansi Ya Kalau diibaratkan Kalian ini Seperti Bayi yang baru Lahir Kalian ini Dibaratkan bahwa Kalian ini Bayi yang baru Lahir Jadi Peran Kalian Seperti Kepo Tentang Himaki itu Seperti apa Kalian itu Kepo Yang gak mesti Meluluh tentang Himaki juga sih Tapi Tentang Perkelihan Kalian Kepo Anak kecil Kan Kalau Misalnya Dia gak tau Apa-apa Kan Nanti gak tau Apa-apa Jadi Tapi kadang Dicoba Dicoba Akhirnya Kan Ada yang salah Dikasih Tahu Yang ini Gak boleh dilakuin Dan yang ini Boleh dilakuin Kalau untuk Peran kalian Seperti apa Pahami Jahimaki itu Seperti apa Sebagai kadang Mudah Himaki Kalian Pahami Himaki Seperti apa Kalian Apa ya Perlu Gitu Ketika kalian Sudah punya Pengetahuan Tentang Himaki Kalian Bisa Terjun Lalu Himakin Seperti apa Kalian Bisa Tahu Tujuan Sebenarnya Himaki Seperti apa Kalau kalian Sekarang ini Kan Ya Himakin Seperti ini Aja Gitu Gak Lebih Dari Ini Tapi Nanti Ketika kalian Sudah Apa ya Nanti Dari bagian Luk Dari Himaki Seperti apa Kalau ditanya Peran Jawaban Seperti itu Baik Terima kasih Untuk Nadia Sudah Jawab Kita lanjut Ke Pernanya Selanjutnya Ini ada Nadia Anindita Kepada Nadia Anindita Silahkan Terima Kasih Ginda Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Nama saya Nadia Nindita Dari Angkatan 2020 Pelompok Magnesium Pertanyaan saya Apakah logo Himaki Pernah mengalami Perubahan Atau penambahan Dari awal logo Himaki Dicituskan Sampai sekarang Langsung saya jawab Jadi Logo Himaki Dari awal Diri semuanya Tapi sekarang Itu belum ada Perubahan Karena Namanya Logo Mungkin karena Sudah Bendarah daging Di Himaki Emang Gak ada Perubahan Sama sekali Dari warna Bentuk Dan kemudian Apa namanya Aspek-aspek Yang ada di dalam Itu Gak ada Perubahan Sama sekali Dari awal Sampai sekarang Oke Nadia Bagaimana Sudah terjawab Sudah Ginda Oke baik Terima kasih Untuk pertanyaannya Kita lanjut Ke Penanyaan Selanjutnya Mohon maaf Saya ingin mengingatkan Karena Waktu kita Sudah mau habis Jadi mungkin Saya akan memilih Tiga penanya lagi Untuk teman-teman Yang belum terjawab Mohon dimaklumi Dan semoga Pertanyaan kalian Kedepannya Pasti akan terjawab Sendiri Jadi kita lanjut Ke Stefani Mariska Untuk Stefani Dipersilakan Halo 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 Oke Sepertinya Stefani Tidak Menjawab Jadi kita lanjut Ke yang lain saja Ini ada Alfie Eriani Kepada Alfie Eriani Dipersilakan Sebelumnya Izin Perkenalkan diri Nama saya Alfie Eriani Dari Kelompok Kalium Angkatan 2020 Izin Bertanya Apakah Boleh Ketua Umum Himaki Menjabat Lebih dari Satu Periode Dan Berapa Periode Maksimalnya Oke Ketua Umum Himaki Boleh Menjabat Berapa Periode Itu Selama Dia Mampu Dari Dia Menjabat Misalkan Kan ada Tahapan Adi Mudah Himaki Pengurus Mudah Pengurus Pengurus Selama Dia Bisa Empat Periode Empat Periode Bisa Boleh Gak Apa Atau Mau Dari Awal Sampai Lulus Juga Mendapat Ketua Umum Masih Tidak Apatah Jadi Tidak Ada Batasannya Selagi Dia Mampu Dan Selagi Dia Mau Ya Boleh Boleh Aja Bagaimana Apakah Sudah Terjawab Sudah Terima Kasih Ya Ya Sama Oke Kita Lanjut Ke Penanya Selanjutnya Ini Mungkin Ada Bunga Mega Dipersilakan Baik Ginda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sebelumnya Izin Memperkenalkan Diri Nama Saya Bunga Mega Nur Linda Dari Kelompok Iodium Angkatan 2020 Saya Disini Izin Bertanya Mengenai Program Kerja Yang Ada Di Himaki Sendiri Itu Kira-kira Banyak Gak Sikia Yang Tidak Terlaksana Dan Apa Jika Tidak Terlaksana Apakah Program Apa Yang Diambil Untuk Tindakan Program Kerja Tersebut Apakah Hanya Diberikan Status Tidak Terlaksana Atau Ditambahkan Ke Program Kerja Untuk Periode Berikutnya Terima Kasih Sikiai Oke Kalau Di tahun Saya Itu Apa Program Kerja Terlaksana Jadi Itu Pasti Tidak Terlaksananya Karena Apa Pasti Karena Adanya Pendahalangan Jadi Mungkin Dari tahun-tahun Sebelumnya Ada yang Mungkin Terlaksana Semua Ada yang Salah Satu Program Kerja Terlaksana Satu Atau Dua Problem Dan Tidak Terlaksana Ketika Tidak Terlaksana Yaudah Gitu Di Tahun Sebelumnya Kalau Mereka Misalkan Punya Inovasi Tentang Projek Yang Baru Atau Kreativitas Tentang Projek Yang Masing-masing Periode Pengurusannya Tidak Mesti Apa Apa yang Tidak Terlaksana Di Periode Sebelumnya Itu Harus Dilaksanakan Di Periode Selanjutnya Itu Tidak Mesti Bisa Saja Kalau Saya Yang Sekarang Dihapus Tergantung Kebijakannya Masing-masing Jadi Tidak Mesti Dijalankan Tidak Terlaksana Yaudah Itu Berarti Menjadi Evaluasi Untuk Periode Selanjutnya Menjadi Evaluasi Bahwa Tidak Terlaksana Karena Apa Itu Nanti Jadi Bahan Evaluasi Juga Buat Periode Selanjutnya Biar Tidak Terulang Kesalahan Yang Kemarin Sudah Dilakukan Itu Diulang Lagi Jadi Minimalisir Semua Kesalahan Yang Sebelumnya Sudah Terjadi Dan Sampai Selanjutnya Terjadi Lagi Gitu Oke Terima kasih Kiai Untuk Megan Sudah Cukup Sudah Ginda Terima Kasih Terima Kasih Kiai Iya Sama-sama Oke Sepertinya Ini akan Jadi Untuk Penanya Terakhir Atau Mungkin Dua Dua Penanya Terakhir Sepertinya Masih Cukup Untuk Agil Selimah Yuni Dipersilahkan Halo Agil Oke Untuk Mempersingkat Waktu Mungkin Kita Halo Agil Oke Mungkin Kita lanjut Saja Ke Penanyaan Selanjutnya Ada Yasmin Fahira Dipersilahkan Iya Ginda Suara Saya Terdengar Iya Terdengar Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Yasmin Fahira Dari Kelompok Kospor Angkatan 2020 Izan bertanya Kiai Jika Pengurus IMAK Itu Melanggar Norma-norma Yang ada Di Universitas Maupun Organisasi Apakah Pengurus Sebut Akan Dilepas Diabatan Secara Tidak Hormat Atau Dapat Dipertimbangkan Dengan Prestasi Yang Dipunya Pengurus Tersebut Tidak Dapat Dipengkiri Di Luaran Sana Mungkin Banyak Seseorang Yang Punya Banyak Prestasi Namun Dia Bisa Saja Melakukan Perbuatan Atau Norma-norma Yang Dapat Melanggar Yang Dapat Mencemarkan Nama Baik Juga Seperti Itu Oke Tanya Ya Benar Sih Jadi Banyak Orang Berprestasi Tapi Tidak Punya Etika Itu kan Termasuk Dalam Etika Juga Ya Kalau Kasusnya Seperti Itu Ya Alhamdulillah Di Periode Pursan Saya Tidak Pasti Saya Kasih Sansi Juga Harus Harus Gimana Harus Apanya Baru Dikeluarkan Dari Himaki Cara Tidak Terhormat Jadi Kalau Ya Semua Mungkin Semua Organisasi Kalau Sudah Menyangkut Nama Organisasi Itu Pasti Tanggung jawabnya Besar Ketika Tidak Bisa Membawa Nama Organisasi Dengan Baik Berarti Kan Dia gagal Jadi bagian Organisasi Apalagi Dia mencoreng Nama Organisasi Itu Sudah Kesalahan Fatal Tapi Kalau Misalnya Norma-norma Yang lain Kalau Misalnya Dia Kurang Aktif Atau Segala Macem Itu Pasti Ada Pertimbangan Dulu Tapi Kalau Sudah Yang Namanya Tidak Tidak Punya Etika Dan Melanggar Dan Mencoreng Nama Baik Organisasi Itu Langsung Dikeluarkan Dari Bagaimana Yasmin Sudah Cukup Iya Ginda Dapat Dimengerti Ginda Terima kasih Ginda Kiai Oke Iya Sama-sama Baik Ini mungkin Sudah Jadi Penanya Satu Lagi Saya Pilih Untuk Kristiana Dwi Untuk Kristiana Dwi Dipersilahkan Ginda Kiai Izin Bertanya Apakah Saya Terdengar Iya Terdengar Saya Ingin Bertanya Kepada Kia Reza Apa 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 Yang Membuat Yang Yang Membuat Kiai Reza Mengikuti Himaki Sebagai Anggota Aktif Apakah Ada Hal Menarik Dari Himaki Terima Kasih Kiai Ginda Jadi Itu Ya Gimana ya Kita Kuliah Itu kan Sebenarnya Niatnya Karena Emang Pengen Lulus Kita Pengen Kuliah Ini Lulus Kalau Bisa 3,5 Tahun 3,5 Tahun Nah Kenapa Saya Pilih Himaki Ya Awal Awal Mulanya Kenapa Saya Pengen Himaki Itu Karena Awalnya Ikut Ikutan Itu Kalau Saya Pribadi Tapi Jangan Diikutin Ketika Waktu itu Saya Ikut Ikutan Aja Ikut Himaki Pengen Ikut Temen Temen Saya Masuk Ikut Masuk I Tapi Ketika Sudah Masuk Menjadi Bagian Himaki Kok Beda Rasanya Kayak Ada Kayak Saya Temu Keluarga Baru Kayak Saya Tentang Enggak Tentang Tentang Himaki Saya Enggak Peduli Himaki Gimana Tapi Ketika Saya Sudah Masuk Saya Peduli Himaki Jadi Yang Buat Saya Beda Kenapa Enggak Ikut Organisasi Lain Di Lingkup MIPA Tapi Saya Saya Sebenarnya Ikut Juga Organisasi Lain Tapi Di lingkup Universitas Tetapi Tetap Ujung-ujungnya Saya Ke Himaki Lagi Organisasi Luar Itu Karena Saya Hobinya Karena Berkaitan Sama Hobi Jadi Saya Ikut Tapi Nanti Kalau Ketika Kalian Masuk Himaki Kalian Ngerasain Bedanya Kalian Sebagai Naki Maki Dan Bukan Sebagai Naki Maki Kalian Pasti Ngerasain Itu Ketika Kalian Kuliah Kalian Jangan Mikir Lulus Cepat Tapi Mikirnya Lulus Tepat Bukan Cepat Tapi Tepat Bedanya Apa Kalau Cepat Kan Ya Udah Cepat Cepat Aja Kita Kuliah Lulus Selesai Udah Gak Dapat Apa Tapi Kalau Kita Lulus Tepat Kita Lulus Kita Punya Bukal yang Banyak Karena Dunia Kerja Itu Dibanding Kuliah Saya Ketika Kalian Kerja Itu Apa Yang Berhubungan Sama Kehidupan Kalian Jadi Makanya Kenapa Jangan Lulus Cepat Tapi Lulus Ya Buat Teman-teman Yang Gak Apa Ya Ikut Organisasi Imaki Si Kalian Punya Selega Imaki Yang Mending Jangan Dilupain Ketika Kalian Keluar Bagian Untuk Kris Diana Sudah Cukup Sudah Sudah Sebelumnya Tadi Saya Luperkenalkan Diri Mas Serge Jena Dwi Aprilia Dari Kompok Fanadium 2020 Terima kasih Terima kasih Juga Oke Kiyai Mohon Maaf Dan Teman Teman 2000 Waktu Kita Sudah Habis Karena Rasa Penasaran Teman-teman 2020 Yang Cukup Tinggi Ternyata Jadi Waktu Yang Saya Rasa Tadinya Cukup Panjang Ternyata Kurang Jadi Saya Mohon Maaf Karena Tidak Semua Penanya Lissa Terjawab Mudah-mudahan Selama Kalau Kalian Mengikuti Mudah Semudahan Perkirinya Oke Baiklah Sebelum Saya Tutup Acara Ini Mungkin Saya Akan Membacakan Sedikit Kesimpulan Dari Yang Saya Dake Pat Untuk Himaki Adalah Himpunan Mahasiswa Kimia Yang Bersifat Non Struktural Tidak Dibawa Atau Bergerak Karena Adanya Sebuah Golongan Tertentu Tapi Karena Adanya Jurusan Dan Mahasiswa Kimia Dan Kimia Sendiri Dan Himaki Sendiri Sebenarnya Sudah Ada Sejak Tahun 1989 Namun Diresemikan Pada Tahun 1995 Oke Mungkin Itu Kesimpulannya Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Reza Mungkin Bisa Menyampaikan Sedikit Proses Statement Untuk Teman-teman 2020 Yang Mungkin Teman-teman 2020 Yang Bentar Lagi Nanti Jadi Bagian Dari Maki Kalian Kadar Muda Himaki Sudah Jadi Bagian Dari Himaki Buat Teman-teman Yang Memang Pengen Niat Buat Masuk Himaki Diniatin Dari Hati Lurusin Niatnya Kalau Kalian Emang Pengen Belajar Di Himaki Kalian Harus Benar-benar Belajar Jangan Ibaratnya Numpang Nama Kalian Numpang Nama Di Himaki Ketika Ada Pendaftaran Biasiswa Kalian Minta Certifikat Jadi Percuma Niat Niat Itu Karena Kita Pengen Belajar Seperti Itu Motto Hidup Saya Jangan Ikut Alur Raja Kadang Kita Perlu Coba Sesuatu Hal Supaya Kita Tahu Kita Ini Mampunya Dimana Kita Ini Jati Jirinya Seperti Apa Untuk Teman-teman Semua 2020 Mungkin Kalau Misalkan Ada Salah Ada Saya Mohon Maaf Untuk Teman-teman Semua Semua yang saya sampaikan tentang Himaki ini, dan membuat kalian tahu Himaki itu seperti apa. Bukan cukup, moderator. Baik, terima kasih Kiai. Terima kasih untuk waktunya, untuk wawasan materi serta pengalaman di Kabupaten 2020 dan juga teman-teman Himaki. Semoga apa yang telah Kiai sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan saya juga mohon maaf, Kiai, apabila dalam pembawaan saya terdapat salah kata atau tingkah laku yang kurang sengaja atau mungkin sengaja dari saya, saya mohon maaf untuk Kiai Reza, karena waktunya sudah habis, mungkin Kiai diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Namun, kita berkenan untuk mengikuti sampai akhir juga dipersilahkan, Kiai. Oke, untuk teman-teman 2020, terima kasih banyak untuk antusiasnya dan tetap mengikuti acara ini sampai saat ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pengurus yang sudah berusaha keras agar acara ini terselanggar lancar sampai saat ini. Saya Anjul Nasi Pangkar, selaku moderator pada sesi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dan saya akhiri, selamat siang. Saya kembalikan kepada MOT. Terima kasih. Terima kasih.